Acura NSX dengan tampau seramai ini tuh kayaknya luar biasa gitu guys Bisa dilihat disini detailnya, detail mesinnya ya, sepertinya ya Wow, keren juga nih, agak menarik juga nih Acura NSX satu ini guys Mobil balap guys, lepeo Halo guys, kembali lagi di November 25 dan hari ini kita episode ketiga ya guys ya Untuk unboxing Hot Wheels J Imports guys Kalau kemarin kita udah review Toyota Starlet yang ternyata ini adalah base besi Dan Nissan Skyline 2000 GTX, aku suka GTX ya Dan ternyata ini adalah kayaknya ini base plastik guys Dan kali ini kita akan mereview Hot Wheels yang jumlahnya banyak juga ya guys ya Ternyata, yaitu adalah Acura NX ini guys Wow, keren banget gak sih Sebelumnya jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Agar aku semangat bikin videonya guys Oke, ini dia Acura NSX guys Kemarin ada info ya guys ya Ada yang komen Kalau ada ini ya guys ya, kalau kita unboxing 10 Itu komposisinya tuh kalau gak salah Yang paling banyak tuh yang Cosmo, Acura, sama Skyline ya Pokoknya yang Starlet sama CRX itu jumlahnya dikit Baik isi 10 maupun isi 24 ya guys ya Jadi, wow, berarti Starlet dan CRX itu item yang langka ya guys ya Yang hot istilahnya Meskipun kerenan ini ya guys ya Wih, yang detailnya sangat mantap Tapi gak apa-apa Kita unboxing yang rame juga nih guys Yang rame di gantungan maksudnya ya guys ya Bukan rame buat diserok guys Langsung aja kita review Ini ngomong-ngomong mirip ya guys ya Livery-nya sama yang Corvette C6R sama yang ini guys Yang Viper JTS-R ya Yang Mopar Kalian mungkin pernah lihat Dan sering kalian lihat lah Pokoknya dulu di gantungan dan tuan tahun kemarin Dan ini ada NSX-nya guys Wow, kira-kira sekeren apa Langsung aja kita review dari blisternya Terlebih dahulu guys Disini ada logo Hot Wheels yang warna silver Wih, keren Ini spesial yang ada temanya ya biasanya ya guys ya Disini ada tulisan HWR57 Nomor 5 dari 5 Ini lukisan Jepangnya ya Kira-kira ya guys ya Disini ada tulisan J Hot Wheels J Import ya guys ya Ini kayak logo yang regular biasa gitu guys Yang di sebelah sini Itu sama guys J Import guys Ini penampakan mobilnya NSX guys Ini kayaknya NSX jaman dulu banget ya Bentuknya masih seperti ini guys Oke Ini tampilan mobilnya Wih, keren Ada tulisan Acura NSX 3 Plus Dan ada tulisan Metal guys Wuhu Lihat belakangnya seperti ini Ada 5 mobil Ada 5 mobil yaitu Mas the Cosmosport The Immortal Gontungan Abadi ya guys ya Disini ada Skyline Hakusuka Starlight Honda CRX Dan Acura NSX Untuk Made In-nya Kalian bisa lihat disini Made in Malaysia nih guys Dan ada banyak sekali tulisan ya Yang kalian bisa baca nih Yang terutama bahasa Arab nih Kalian bisa baca Dan ada lisensinya ya guys Banyak banget Oke langsung aja kita unboxing Seberapa kerennya Acura NSX ini guys Wuhu Ini aku Serok satu aja lah ya guys ya Karena Ya itu guys Menuh-menuhin Kamar aja ya guys ya Kalau beli banyak-banyak Meskipun ini Termasuk favoritku ya guys ya Ini warnanya birunya tuh Cakep guys Acura NSX Dengan tampau serame Serame ini tuh Kayaknya Luar biasa gitu guys Oke Sudah terbuka Seperti ini ya Blisternya Dan kita review Bawahnya terlebih dahulu Ya dapat disimpulkan Bahwa Base-nya adalah Ini dia Kalian bisa lihat Plastik guys Ya Tapi Detailnya cukup rame ya guys ya Sama kayak Ini Sama kayak Aku suka Dan Starlet Malah biasa aja ya guys ya Mungkin karena Base-nya besi Jadi Detailnya gak terlalu banyak ya guys ya Atau mungkin Tiap mobil beda-beda guys Ini detailnya cukup rame Disini Wih Keren Ada tulisan copyrightnya 2007 Mattel Oh ini udah mobil lama ya guys ya Ini Aguero NSX Dan Made in Malaysia nih guys Oke Logo hotwheelnya Di belakang sini Iya Terus kemudian Kita lihat pada bagian bannya guys Wih Velgnya seperti ini ya Kalian bisa lihat Motifnya Motif ya Terus ini ada Bannya Ban karet Eh ban karet Ban plastik juga Velgnya plastik Dan ada List warna Silvernya Seperti ini guys Oke Kemudian pada bagian Depannya seperti ini Uhuh Keren Kalau NSX ini Lampunya pop up ya Jadi detailnya Seperti ini guys Oke Posisinya Posisi tertutup Seperti ini Ada logo Acura nya Wih Keren Ada tulisan NSX Dan Cup nya Seperti ini guys Keren banget dong guys Wih Ada tulisan Acura Nomor 24 Di bagian atasnya Ada logo Acura Gede banget Dan ada tulisan Acura Warna putih disini Dan warna merah Wih Keren banget ya guys ya Ini detailnya Keren banget guys Wow banget gitu guys Apalagi ada detail ini guys Ada HKS Dan race Wow Race itu mirip Velg ya Berarti ini velg nya Velg race kayaknya Disini ada tulisan Yokohama Dan ada tulisan NSX Nomor 24 Dan ini logo Acura Lagi disini Wih Keren banget Dan sebelah kirinya Seperti ini guys Yokohama NSX Sama aja Dan ada logo HKS Dan race nya guys Oke Dan ada ininya guys Variasi yang di atas ini Sebagai Buat Robong angin ya guys Agar angin nya bisa masuk Mungkin buat Mendinginkan Mesin Apakah di belakang sini ada mesin Atau enggak Enggak tau juga nih guys Kayaknya iya ya Mesin nya di belakang sini Bisa dilihat disini Detailnya Detail mesin nya ya Sepertinya ya Wow Keren juga nih Agak Menarik juga nih Acura NSX 1 ini guys Wow Untuk bentuk Spoilernya juga Keren Agak lain Dari yang lain Seperti ini guys Wih Keren Dan Seperti ini Kemudian Lihat Bagian belakangnya nih guys Wow Keren Banget Guys Dengan Base plastik Warna biru Seperti ini Terus ada Warna hitam disini Memperlihatkan Kalau Mobil ini Punya Kenal Pod 2 Guys Wih Keren Banget Terus kemudian Detail lampunya Seperti ini Lampu merah Dan putih Seperti ini Ada tulisan Acura Di belakang Wow Keren Ini Kenal Pod bukan Gak tau juga Nya guys Ngarang Ini cukup keren Warnanya juga Biru Mengingatkan Kupada Ini juga Corvette C6R Keren juga Ini nomornya Juga beda Dan juga Ini ya Vyper GTSR Wih Suaranya Semua juga Aku cari Gak ada guys Sebenernya Punya Gak tau Kemana Udah Ketumpuk Di Kontainer Kontainer Oke Gitu aja Review Kita kali ini Mengenai Acura N6 Kalau Dilihat Malah Lebih rame Ini ya Acura N6 Detailnya Mantap Banget Mobil Balap Slepeo Ini juga Rame Seperti ini Cuma Atasnya Kurang Rame Sama Belakangnya Kalau Ini kan Rame Bagian Atasnya Meski Mondisinya Polos Tapi Untuk Harganya Segini Dengan Detail Seperti Ini Keren Banget Wow Langsung Aja Kita Review Singkatnya Dari Depan Seperti Ini Wow Dari Atas Dari Samping Kanan Samping Kiri Dan Belakangnya Cukup Menawan Ya Guys Dan Bawahnya Seperti Ini Guys Oke Ini Setir Kanan Dan Tidak Ada Spion Wah Tidak Ada Spion Dan Tidak Ada Viper Kayak Semuanya Sama Ya Gimana Menurut Kalian Tulis Di Di Komentar Oke Gitu Sampai Sampai Semangat Bikin Video See you Di Next Video Bye Bye Bus Tidak oi Tidak 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 Ful Detail Tung Guys Ini Menurutku Hot Atau Enggak Menurutku Pribadi Ini Hot Guys Tapi Cukup Punya Satu Aja Untuk Cuan Cuan Kayaknya Ya Pinter Pinter Kalian Goreng Ya Guys Wow Keren Banget Detailnya Keren Banget Parah Wow Okay, see you in the next video. Bye-bye.